acara saya pada sore hati ini sampai malam saya selamatan selamatan rumah saya akan pindah dari rumah saya yang lama pindah ke sini dan Insyaallah saya akan tinggal di sini jadi saya minta doa kepada lingkungan masyarakat lingkungan dan juga saya memperkenalkan ini sebagai warga baru di sini ya selayaknya kita akan memperkenalkan ini mudah-mudahan dengan memperkenalkan itu terjadilah setelah yang baik kita yang baru dengan masyarakat yang sudah siapai hari ini hari ini di acara yang barusan selesai sejak jam empat hari ini harus selesai sekarang hijau itu saya undangkan warga-warga yang tinggal sekitar sini Alhamdulillah mereka datang banyak itu aja acara jadi acara saya terus rasu pelanjutnya apa yang lain-lain dan apa pagi alasan pindah-pindah ya alasan pindah saya tentu kita sehat yang lebih baik kalau saya teman-teman akan dijual tersebut udah udah sejauh lebih jauh lebih lagi tapi ini aja pemain yang disini aja ya ada beberapa yang lihat di mana yang dilihat kalau baru-baru bagaimana 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 ya Alhamdulillah kalian sendiri bisa lihat bagaimana kalau dihati sekarang aja hari ini anak-anak pada datang aja tadi dilihat baru cuman udah ada peran ada lagi-lagi 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 bener-bener kasih maji udah putus apalagi yaitu ya yang lagi ramai pagi mengenai hubungan ya masalah storik sama sepuji ya namanya kita dalam pacaran hal itu tuh namanya kulindon setelah orangnya sama-sama menahan dulu ayah bagi saya sih itu enggaklah terlalu jadi pikiran banget karena saya yakin di antara mereka masih ada rasa saling sayang dan mereka tidak ada masalah ada masalah mungkin mereka sama-sama ya koreksi-koreksi gitu ya salahnya anak indah mereka tidak mungkin sama-sama menyenangkan diri sama-sama saling berpikir dia bercerita kepada saya tapi sejauh ini menurut saya tidaklah masalahnya tidak ada masalah sebenarnya orangnya hanya mereka mungkin namanya anak muda ada sesuatu yang mungkin apa ya apalah istilahnya sekarang bagaimana sih kadang-kadang mungkin apa yang dia mau ke dapat yang ini maunya yang ini begini maunya mungkin tidak ada apa mereka tidak ada masalah mereka sebenarnya mereka baik-baik aja jadi kalau istilah orangnya Pak klindon apa ya mungkin nangis kalau saya nggak lihat yang jelas saya sayangkan juga karena mereka itu sekarang tidak ada masalah tidak ada persoalan persoalan yang mereka enggak ada hanya masalah ya mungkin masalah kecil ya masalah kecil-kecil yang perlu dipermasalahkan tapi namanya anak mudah berharap mereka kembali bersatu harapan saya kemudian mudah-mudahan mereka secepatnya bisa kembali karena soalnya ngambil di luar menurut saya sejauh ini story baik dan mereka sangat cukup cuman sekarang ngambil ngapang saya merasa kemarin dia enggak bakal putus kemarin tapi enggak tahu belumlah terlalu besar masalah ada alasan makanya saya bilang nggak ada alasan bagi mereka hanya mungkin salah salah seharusnya mungkin 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 begini tidak ini story harus begini tapi saya nggak tahu apa apa-apa soalnya sehingga di mereka ngambil sering ngambil selingan tetap biasanya kan mereka kayak diam dia sampai diumumin di IG story gitu kan kayak serius banget eh nggak sih mungkin ya gimana saya menjawabnya soalnya saya tanya sama anak saya tidak ada permasalahan itu nggak ada jadi kenapa ya mungkin ngambil-ngambil aja akan begitu ya kalau ada yang dirahasiakan makanya berani cerita kembali aja Allah 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 atau mungkin mereka sesuakan Allah 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 tapi kalau ini story aja kemarin datang ke rumah kan waktu Puji pergi ke Thailand kemarin setelah beberapa kali datang ke rumah ngobrol cerita jadi bercerita enggak ada masalah siapa sih paja yang mengakhiri dulu yang mutu-mati ya Allah saya nggak itu nggak paham belum saya sampai tanyakan kesih putus resmi itu tanggap pas hari ulang tahun yang mereka ngambilkan sejak kalau saya sih ya artinya karena menurut saya mereka sudah mulai mencari penyesuaian-penyesuaian dan bagi saya waktu setahun itu lah bukanlah waktu yang pendek udah lebih satu tahun kan jadi menurut saya mereka sudah banyak adanya terjadinya karena persoalnya tidak ada kalau seandainya ada persoalan yang terlanjur atau apa segala macam mungkin Oke saya paham tapi nggak ada masalah hanya masalah itu aja ngambil saya ngambil apa yang mengambilkan atau kemuruan atau siapa ya paham saya ketanya enggak lagi berharap sebagai jodohnya kalau soal jodoh kita serahkan kepada yang kosong tentu saya setelah ke orang tua tentu mengharapkan kepada anak saya ini yang sesuai dengan dia kita berusaha hal-hal yang seharusnya tidak terjadi di mereka jangan terjadi tapi dimatapak Haji Torik sendiri udah pasangan yang pas belum sini untuk puji ya bagi saya sejauh ini kan seteriputan orangnya baik ya untuk apa juga lagi kalau sudah baik-baik ya tak perlulah yang udah bagus itu terobat kalau saya kan paksa itu mengharapkan apa kita mendidikan lain lagi puji eh aja puji selama pas putus itu galau-galau kasih di rumah di antara mereka bukan sekolah pun juga satu bukti setorik di dalam masa berapa hari ini dia sering kedua rumah sering bertemu ngobrol sama saya berapa kali itu berarti mereka sama-sama galau sama-sama galau mereka pun galau si puji perintahkan kalau juga karena putusnya mereka tidak ada masalah yang berat itu kalau ada suatu soalan yang berat mungkin itu menurut saya ya kalian aja lah yang menilai saya nggak tahu tapi menurut pandangan saya mereka tidak menginginkan terjadinya berdua ya akhir-akhir main tuh kapan berdua yang lewat sini hari ini ada rencana tarif datang eh walaupun coba lihat kalau menurut apa dia datang kalau menurut saya tapi nggak salah dia datang tapi nggak tahu persisnya kalau menurut saya sih mereka semuanya sudah mengakai baik-baik story semuanya itu ada nilai positif nilai positif artinya mereka sudah belajar sabar story belajar juga sabar menghadapi puji yang masih muda masih puji pun sebagai anak muda yang masih umur 20 tahun belajar juga menghadapi orang yang sudah berumur jadi semuanya mereka tuh saling apa saling belajar saling belajar saling memperbaiki diri dan menurut saya hal-hal seperti ini itu biasa dengan pacaran kadang kita putus nyambung mudah-mudahan aja secepatnya mereka kembali itu harapan saya Allah 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 saya nggak bisa berbicara selalu orang tua yang sudah berpengalaman hidup itu apa yang setelnya itu saya sambung berikutnya saya tentu meyakinkan bahwa hal ini biasa dan mudah-mudahan kalau kalian jodoh atau kalau Tuhan sudah kadang-kadang Tuhan memang menentukan artinya ada kerikil-kerikilnya ada itu biasa tanjakan tanjakan kerikil-kerikil itu bagi saya biasanya saya berharap mudah-mudahan mereka sudah balik yang saya ajak sekarang nih segala sama sih eh siskah sama-sama umroh si siskah lebih susternya mau sederhana si pemanya yang mau berangkatkan alistur lagi-lagi tadi juga minta doa juga kata mau jadi enggak terdewer2 aja emang udah ya ya saya yakin dan percaya bahwa eh masyarakat karena berangkat dari niat saya baik berangkat dari niat saya kulus saya ingin mengabdi dan ingin memberikan yang terbaik lah kepada masyarakat ya maksudnya apa-apa yang pantas saya berjuangkan apa-apa yang menjadi hak untuk saya untuk memperkuatkan saya berjuangkan kepada masyarakat terima kasih terima kasih terima kasih